Aku mau bikin ini teman-teman ikutin ya gimana Novi memasaknya Ini nasi goreng, kare, daging sapi ya Ini simple dan enak banget Dan ini untuk yang porsi yang aku makan ini pedes banget ya Karena aku kasih irisan cabai Dan yang ini enggak pedes Sebenarnya masaknya bareng cuman yang punya Novi Aku kasih irisan cabainya lebih banyak Semoga bermanfaat ya Ditonton ya gimana Novi memasaknya Dan untuk ini karena pedes dan kare Ini Joanna enggak bisa makan Ikutin gimana aku memasaknya Terima kasih Assalamualaikum semuanya Iya teman-teman si Joanna hari ini lagi enggak mood ngomong tuh Ini aku mau nge-review ini ya Nasi gorengnya Nasi goreng, bumbu kare, daging sapi Karena pedes dan Joanna udah kenyang jadi enggak makan Dan ini ya wajib dicoba ya teman-teman ya Karena enak banget dan simple Nanti ditonton gimana Novi memasaknya ya Mari makan Enak banget ini Enak ya Emang kamu makan Yaudah teman-teman terima kasih ya Ditonton gimana siapa yang masak Ibu Iya sama masaknya Jangan lupa dikasih itu untuk Kasih apa Like, comment, subscribe, dan subscribe Iya makasih teman-teman ya Yang selalu mendukung Dan terima kasih untuk semuanya yang selalu nonton video kita Selamat menonton See you Oh iya Happy New Year Ini berarti video terakhir kita di tahun 2022 Iya kita ngomong sekalian Kalau gitu ya saya ucapkan buat semuanya Di tahun ini Udah terakhir Besok udah tahun baru jadi kita tahun depan ketemu ya Salam sukses Salam sehat buat semuanya Aku doang semua teman-teman ya Di tahun yang akan datang Tahun 2003 Semakin sukses Berkembang Semua usaha Dan pokoknya Semuanya Lancar gitu ya Lebih Maju Lebih bagus dari tahun ini Happy New Year Selamat tahun baru Bye bye See you On 2023 Bye Nah disini aku punya daging sapi ya Yang udah direbus ini ya Jadi aku mau ambil sebagian Aku mau Membikin nasi goreng Pakai daging sapi Dikasih Bumbu curry gitu Wah aku banyak itu Ambil semangkuk ini lumayan banyak nih Untuk bumbunya simple Aku memakai ini cabai rawit ya Bawang putih 3 biji Sama ini setengah Buah ini bawang bombay Sama daun bawang Ini 2 batang Kemudian nanti akan aku tambahkan curry powder Iris ini cabainya dulu ya Iris begini aja ya Simple aja Nah udah kita sisihkan dulu Bawang putih simple aja ya Asal aja Dipotong gini ya Kemudian untuk dicincang Jadi Yang penting dipotong kecil-kecil aja Gini Nah potong kecil-kecil Kita lakukan sampai selesai Tiga-tiganya ya Kemudian sisihkan juga Sama ya Kemudian ini untuk bawang bombay Ini cara memotong sesulera-selera aja ya Ini karena besar Dan aku mau pakai pisahnya Pisaunya terlalu kecil Jadi agak ribet ya Kalau pisah yang besar Biasa aku pakai itu enak banget Dipotong gini Kotot-kotok gini aja ya Lakukan semuanya Nah ini ya Sudah selesai Oh ya teman-teman Ini untuk bumbu karinya Aku mau pakai ini ya Sama ini-ini masalah Di sini aku siapkan minyak ya Kemudian akan aku tumis dulu ini bawang bombaynya Jadi aku tumis biar harum dulu bawang bombay ya Ini udah layu dan harum Kemudian aku masukkan ini bawang putih Lanjut ya Kemudian kita tumis kembali Kemudian akan aku masukkan ini serbu kari daging ya Nah ini aku memakai 1 sendok ya Ini 1 sendok makan Dan aku tambahkan ini Minyak masalah Ini ya karena daging sapi Jadi aku tambahkan ini setengah sendok ya Kemudian kita tumis hingga harumnya Ini biar harum dulu sebentar aja ya Nah setelah udah benar-benar harum Aku masukkan daging sapinya tadi Kita tumis lagi sebentar Biar bumbunya itu meresak ke daging sapi ya Karena ini aku memakainya bukan Daging sapi yang fresh Tapi kalau teman-teman mau memakai daging sapi yang fresh Itu sangat bagus sekali Karena tadi aku gimana yang ngeliat daging sapi yang udah Itu direbus mateng ya Ih aku pingin nasi goreng Jadinya yaudah aku masak begini Jadi ini kita tumis Biar benar-benar meresak ke dagingnya Itu bumbu karenya Dan lebih wangi dulu Nah ini benar-benar udah harum banget ya Kemudian di tengahnya sini Akan aku kasih tempat gini ya Dan aku kasih sedikit minyak Kemudian untuk kita masukkan 2 butir telur Nah lanjut akan aku olah arik ini ya Jangan terlalu mateng Kisaran mungkin ya 50% mateng aja ya Ini fungsinya untuk itu nasinya Biar lebih cantik nanti ya Nah kita masukkan nasinya Kemudian kita tumis atau kita aduk-aduk ya Hingga rata semuanya Nah ini ya udah begini tekurnya Nasinya itu nanti cantik ya Semakin kita tumis lama Atau kita oseng lama gini ya Nasinya itu nanti akan satu-satu gitu Baru enak tuh ya Tunggu kemudian akan aku tambahkan Ini tuh garam ya Secukupnya aja Dan juga kaldu sapi bubuk ya Kemudian kita aduk-aduk kembali Hingga garam sama kaldu sapi bubuknya Itu menyatu dulu ya Nah ini udah kecil Harum banget ya Dan ini resep simpel ya Pokoknya Novi membuat Atau mengecer itu yang resep yang simpel-simpel aja Tapi hasilnya tidak mengecelakan Dan itu enak banget Sekarang kita masukkan cabainya tadi Dan juga daun bawang Lanjut kita Eh masak sebentar lagi Dan koreksi rasa ya Nah ini udah bener-bener Eh apa namanya Cukup udah bumbunya Udah harumnya Dari perpaduan bumbu Itu yang curry powder Sama yang cukup untuk bikin Apa tadi Mikmas salah Aku pakai itu ya Untuk bumbunya curry powdernya Itu disesuaikan Teman-teman punyanya Bumbu curry apa ya Boleh ya Itu Optional Jadi Nggak harus pakai merk apa gitu Nggak Di rumah ada stock apa Ya dipakai apa Semoga suka dengan resepnya Novi Donati Law Dan bermanfaatnya tentunya Terima kasih Salam sehat dan salam susah Buat semuanya Yang selalu setia Mendukung Channel Novi Donati Law ya Terima kasih semuanya Selamat mencoba Pokoknya ini enak banget Nah ini udah hampir selesai Udah hampir mateng Nah ini dia teman-teman Udah mateng Ini siap didangkan Dan rasanya tuh pas banget Dan ini akhirnya udah mateng Dan yang satunya Aku bikin Ini Aku masih cabai Yang satunya ini Nggak pedas Semoga suka Bermanfaat Bye bye Terima kasih